Bermalam di Gunung Batu ini adalah pilihan yang tepat. Karena dengan beristirahat sejenak di sini, kami semua jadi memiliki tenaga untuk naik ke puncak. Kami pun berangkat naik menuju ke puncak pukul 4 pagi. Meskipun jarak dari pos camping ke puncak terlihat cukup dekat, tapi menurut info, jalur ini akan lebih sempit dan curam dari jalur ke pos camping. Ayo semangat, ayo! Dikarenakan di sini sama sekali tidak ada lampu, agar kami semua aman saat melangkah, kami pun memakai headlamp untuk menerangi jalan. Naik ke puncak cukup menguras tenaga, apalagi untuk kalian yang jarang melakukan trekking seberat ini. Pasti kalian akan mual dan sangat lela, guys. Ayo buruan! Dikit lagi kok! Jangan buruan aja kok! Bentar, bentar! Jatuh, jatuh, jatuh! Keram, keram! Aduh, keram, keram, keram! Tidak juga keram! Keram, 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 jer! Dulu sih? Kalau naik gunung tuh nggak? Mendingin ego sendiri makanya. Bor, 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 bentar dulu bor. Sama-sama, sama, kiri juram. Kiri juram! Ah, mundur, 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 mundur. Jer gimana, Jer? Sel, sel. Bisa lanjut lagi? Bisa lanjut? Bisa. Oke, ayo berdiri, hati-hati, juram. Let's go! Jalur menuju puncak hanya jalan setapak dengan sisi kanan kiri juram. Untuk naik, kami harus berjalan satu persatu dan memegang tali tambang sebagai alat bantu. Meskipun puncaknya udah terlihat dekat, tapi makin ke atas, kemiringannya sampai 90 derajat. Kita harus ekstra hati-hati, guys. Selanjutnya... Setiap bukitku pijak menumbuhkan rasa cinta pada Indonesia. Mungkin, sinar matahari yang terbit tidak selalu selama. Tetapi, cintaku pada Indonesia tetap sama. Alam mengajarkanku saling menghormati dan mencintai, terutama cintaku pada negeri ini. Hiduplah seperti mentari pagi yang selalu ikhlas menghindari negeri ini. Hanya persiapan, pengetahuan, dan pengalaman yang membuat kita tetap hidup. Rembulan pernah bilang sama aku, katanya Pajar gak pernah bohong kalau dia mau datang. Dan kalian harus tahu, gak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Terbitnya sang surya melumpuhkan hati saya. Negeriku kaya, itulah Indonesia Raya. This is my trip, my adventure. Nah guys, tujuan kita bahwa bendera merah putih adalah kita pengen mengibarkan bendera merah putih di atas gunung batu jonggol. Untuk menghormati Indonesia kita. Betul. Betul. Kita turunin dulu nih guys. Dengan kompak dan cepat, kami memasangkan bendera merah putih di tiang ini. Semoga nantinya bendera ini tidak akan cepat rusak dan tetap berkibar di tiang ini untuk waktu yang lama. Momen seperti ini yang bikin gue bangga menjadi orang Indonesia guys. Memberikan hormat pada sang saka di atas destinasi alamnya yang mempesona. Membangkitkan rasa bangga yang tiada tarah. Semoga rasa nasionalisme dan kecintaan kita semua pada Ibu Pertiwi semakin tinggi. Demi Indonesia Raya. Jelas yang menerima kasih saya. Jadi weh, disini kok ada nama orang ya? Nah, jadi ini tuh adalah sebuah peringatan buat salah satu korban kejadian yang terjatuh. Nah, makanya guys, meskipun kita main di alam bebas, tapi kita harus juga tetap menghargai alam. Kita juga harus respect sama alam. Betul. Biar hal-hal yang tidak diinginkan gak kejadian, guys. Oke guys, gimana kalau kita lanjut menikmati suasana di sini? Lanjut, lanjut. Let's go! My trip! My adventure! My rags, oh we're doin' fine, yeah we're doin' fine. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!